Netralitas pengamanan Pilkada inilah yang menjadi tuntutan aliansi pemuda di Provinsi Sulawesi Barat yang menggelar aksi unjuk rasa di Polda Sulbar, Senin 16 Jadwari 2017. Dalam aksinya demonstran berupaya membakar ban bekas, namun dihalangi oleh aparat. Hal ini memicu kemarahan di kedua belah pihak hingga aksi saling lempar ban pun terjadi. Aliansi pemuda menilai terjadi keberpihakan aparat kepolisian dalam proses Pilkada di Sulbar. Untuk itu demonstran mengharapkan agar netralitas aparat dijunjung tinggi. Demonstran meminta bertemu dengan Kapolda Sulbar, namun sedang tidak ada di tempat. Untuk itu demonstran berharap dapat bertemu dengan Kapolda Sulbar dua hari mendatang untuk membahas perihal netralitas pengamanan Pilkada Sulbar. Imran Jafar, Radar Sulbar melaporkan.